Aksi perampokan sadis terjadi di kampung Cimayang Sari, desa Cimayang, kecamatan Pamijahan, kabupaten Bogor. Akibat perampokan tersebut, seluruh anggota keluarga yang berada di dalam rumah dianiaya oleh pelaku hingga satu di antaranya tewas, yakni Haris selaku kepala keluarga. Di sisi lain, korban lainnya terdiri dari sang istri, yakni Resti serta anak perempuannya berinisial A, dan mertuanya yang bernama Nining mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ketua RW setempat bernama Ahyar mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan dari Resti, terduga pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Pelakunya menurut keterangan dari si korban empat orang, datangnya sekitar jam dua malam, sempat ngopi-ngopi, mungkin orang yang dikenal, mungkin jam empat kejadiannya, ujarnya. Di sisi lain, Ahyar mengatakan bahwa terduga pelaku yang diduga saling mengenal tersebut sempat datang ke rumah korban pada hari sebelumnya. Sudah dua hari ini katanya, dua malam ini, sebelum kejadian sama semalam kejadian, menurut keterangan dari si Resti, katanya. Namun, meski korban tinggal di area perkampungan dan dekat dengan rumah-rumah penduduk, warga tak ada yang mengetahui saat kejadian nahas tersebut. Menurutnya, warga tidak mendengar adanya suara ribut-ribut dari rumah korban. Enggak ada yang dengar, orang-orang di situ udah pada tidur, enggak ada yang tahu, katanya. Sebelumnya diberitakan, kejadian nahas dialami oleh satu keluarga yang tinggal di kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Keluarga tersebut diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan satu orang tewas dan tiga orang lainnya luka-luka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.